Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim Hari ini kita akan membahas episode Pendendam Pendendam ini Itu Bersumber kata dendam Itu karena adanya rasa Sakit Marah, benci Baik itu yang nyata Ataupun yang dibayangkan oleh seorang Dan rasa dendam ini Sangat berbahaya Ketika itu muncul dalam diri kita Dan memang Pendendam ini juga Agak susah juga dihilangkan Tapi kita perlu tahu nih Kenapa sebenarnya ini muncul Jadi Ketika kita Dalam kehidupan sehari-hari Kita bisa muncul rasa pendendam itu Diawali ketika kita Marah melihat Sesuatu Ataupun seseorang Yang tidak sesuai dengan Keinginan kita Ataupun Hati nurani kita Dan Bahayanya lagi Sebenarnya Yang muncul itu adalah Yang tidak baik Ataupun yang negatif Ya contoh Ketika kita melihat Seseorang Yang mendapatkan Sesuatu kelebihan Contoh Seorang punya Usaha Kok usaha dia Sukses Usaha dia Maju Entah kenapa Kita muncul Rasa Oh Dia bisa seperti itu Dan Biasanya Karena dia Orang lebih dari kita Kita Tidak seneng Akhirnya kita muncul Rasa marah Marah Kenapa Aku harus bisa Aku tidak bisa Ketika dia lakukan Tidak bisa Akhirnya muncul rasa benci Pahit Di dalam dirinya Nah Rasa-rasa inilah Yang membuat dia Akhirnya Memunculkan Rasa ingin Ya Melakukan sesuatu Bagaimana Supaya aku bisa Menyaingi dia Ataupun mengalahkan dia Dan Biasanya Yang namanya Pendendam itu Dampaknya itu Ke arah Yang tidak baik Bahkan bisa kriminalitas Ini yang kita hindari Ya Kalau yang dalam Pekerjaan Bagaimana Supaya Dia Bekerjanya Biasa-biasa aja Bahkan Sebenarnya Aku Merasa lebih baik Daripada dia Tuh kok Kenapa dia yang Naik posisinya Orang yang seperti ini Itu muncul rasa benci Terhadap orang tersebut Dan dia bisa saja Melakukan Hal-hal yang tidak baik Inilah Bahayanya Dampaknya ini Ini bisa berefek Bukan hanya kepada Diri dia Orang lain Tapi juga Meluas Ya Kebanyak hal Banyak contoh Kalau pendendam ini Termasuk kepada Dalam usaha Yang kita temui sehari-hari Barangkali ada Pemirsa Menemukan Orang lain Kok Harusnya aku Tapi kenapa dia yang dipilih Ya Usaha dia Laris manis Banyak Yang Datang ke tempatnya Padahal Aku sudah berusaha maksimal Ternyata Ada hal-hal yang sebenarnya Memang Bukan Waktunya Misalnya Untuk Sukses Tapi karena Ada rasa Dalam hati itu Yang tidak Puas Akhirnya muncullah Rasa marah Untuk Melakukan hal-hal Yang Bagaimana Aku bisa seperti dia Tapi dalam hal yang Konteks Negatif Dan muncul Ketidak Sesuaian Dengan Harapan Akhirnya Apa Muncul Kebencian Kebencian ini Yang Membuat Rasa pahit Di diri Semakin kuat Akhirnya Orang pendendam Dia merasa Tidak puas Ketika Dia belum bisa Menyaingi Atau menyamai Dengan apa yang Dia Lihat Atau dia inginkan Terhadap sesuatu Ataupun seseorang Dan Pendendam ini Bahayanya juga Kalau Melihat orang lain Senang Dia sakit Kali hatinya Itu dia Bahaya memang Kalau Bagaimana ya Tapi kalau Orang lain Susah Dia senang Ketika Suatu hari Misalnya Kalau sama-sama Dagang Melihat orang lain Wah Tadi rame Tiba-tiba Sepi Senang Dia Itulah Sifat Negatifnya Sifat buruknya Pendendam Dan orang Pendendam seperti ini Perlu kita Bantu Bagaimana sih Dalam psikologi Itu bisa dibantu Dengan Dia datang Keterapis Bagaimana dia Coba Psikoterapi Bagaimana dirinya Supaya bisa tenang Karena itu sebenarnya Ada Kebencian Kepahitan Kegundahan Dalam hati Yang membuat Itu terjadi Jadi Bagaimana Bisa Mudah kok Sebenarnya Kalau memang Mau Untuk menghilangkan Rasa Dendam Ya Atau Sifat pendendam Kuncinya itu Di sini Di hatinya Hatinya Bagaimana Supaya bisa Menghilangkan Nah sekarang Kita coba ya Bagaimana Menghilangkan Rasa Dendam Yang Barangkali Sahabat Kepada muslim Ada merasa Atau Juga Ingin Kayaknya Aku Seperti itu Insyaallah Dalam Psikologi itu Jiwa kita Ketika kita Mencari kebenaran Kita tahu Bahwa Yang benar itu Harusnya Aku Tidak boleh Benci kepada dia Yang aku lakukan Harusnya apa Harus Melakukan yang Lebih baik dari dia Jadi hal-hal ini Kebenaran-kebenaran ini Harus dicari Kebenaran yang sebenarnya Ketika dia sukses Aku harus cari dong Apa yang bisa aku lakukan Lebih dari dia Ya Itu bisa kita Kalau kesulitan Nanti bisa dibantu Dengan pakar-pakar psikologi Dengan counseling Ya Terapi Kenapa Enggak mudah memang Untuk menghilangkan Jiwa Pendendam ini memang Kenapa Orang Senang Kita susah Rasa marah Yang sudah Sangat kuat di hati Itu yang membuat Kadang-kadang Rasa Benci itu Pahit itu Agak susah Memang dihilangkan Tapi insya Allah Dengan terapi Dengan Mendatangi psikolog Insya Allah itu bisa dibantu Nah disini Saya hanya bisa bantu Kepada Pemirsa Bagaimana caranya Agar bisa Menghilangkan Sifat pendendam ini Bisa dibantu dengan apa Jagalah hati Hati ini Memang Terasa sakit Kalau melihat orang Tapi Tadi Kebenaran Kita harus lakukan Yang sebaiknya Apa Dia Seperti ini Aku harus lebih baik Yang kedua Bagaimana dengan Hal-hal yang positif Saya selalu mengatakan Ini kenapa Karena Dalam Keilmuan Bahwa Yang namanya Kebenaran Itu dengan Hubungan yang positif Itu selalu ada Mulailah kita dengan Berpikir positif Bagaimana dia bisa sukses Oh Karena dia ternyata Melakukan usaha yang lebih Aku juga positif Aku juga bisa sukses Dan ketika kita berpikir sukses Insya Allah Dimudahkan oleh Allah Jalannya dimudahkan Ya Kalau kita Muslim Tentu kita dengan berdoa Dan Tenangkan hati Yakinlah Sifat Dendam tadi Akan mulai hilang Diawali dengan Rasa benci Kita mulai hilang Kenapa Kita sudah menganggap Oh iya Aku harus melakukan ini Bukan benci Rasa marah yang tadinya muncul Insya Allah Oh iya Aku gak boleh marah Aku harusnya Berpikir positif Bagaimana Supaya aku bisa lebih baik Dan Insya Allah Rasa pahit itu hilang Dan lama-lama Rasa dendam di hati Itu juga hilang Dan kalau itu sudah hilang Sahabat keluarga muslim Insya Allah Bisa menjadi Pribadi-pribadi yang Betul-betul Mulia Pribadi yang bisa sukses Sesuai dengan apa yang Diimpikannya Insya Allah Kemudian Bagaimana Islam menilai Sifat pendendam Jangan kemana-mana Setelah jeda Program Sifat Akan kembali Sifat pendendam 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 Terima kasih.